Tipe-tipe pelajar ala anak Depok Lu gak nyatet? Kagak, males, kata sama gue gak apa-apa Yang penting gue lulus Ini Depok apa Afrika? Panas banget Tenggorokan kering banget ini Bu, permisi, saya izin minum ya bu Panas banget bu, tenggorokan saya kering Iya, boleh, silahkan Makasih ya bu Lega Assalamualaikum, permisi bu Maaf ya bu, saya telat di jam pelajaran ibu Tadi ada rapat osis yang harus saya ikuti bu Iya, segera duduk Maaf ya bu, makasih bu Eh, woy, lo ngerti gak? Ngerti, materi kali ini lumayan gampang Gampang banget malah Emang apa sih? Lo gak ngerti Iya nih du, gue gak paham apa yang diomongin sama bu hati Dari tadi ngomongin apaan sih? Gak ada yang nyangkut sama sekali di otak gue Oh, mungkin lo kurang tidur kali Keseringan begadang, main game mulu lo ya Udah tenang aja, gue punya solusi Gue punya satu minuman yang bisa bikin kita fokus belajar lagi Hah? Minuman bisa bikin fokus? Keren amat Apaan dah? Gue mau dong Ada dong, namanya Milagros Milagros? Iya, Milagros ini nih Milagros ini mengandung PH9+, yang sangat cocok untuk meningkatkan daya ingat Sehingga bisa membuat kita fokus lagi dalam belajar Dan mendapatkan nilai yang memuaskan Nih, lo minum Gue coba minum ya Wah, iyaloh, gue jadi ngerasa lebih fresh Gue ngerasa sekarang tuh jadi lebih siap buat belajar Bahkan kalau misalnya ada belajar di sekolah sampai malem juga gue jabanin Seger banget sih ini Iya dong, Milagros Milagros merupakan air alkali yang mengandung PH9+, yang dapat menyeimbangkan asam dalam tubuh Sehingga ekstra melindungi Sekaligus sudah terbukti memiliki banyak antioksidan yang dapat mencegah bahkan mengobati berbagai penyakit Jangan lupa ya, namanya Milagros Tadi ada tukang buah jual ini, katanya sih buah langka Nama buah ini menteng medan Sebenernya sih aku udah tau dan pernah makan buah menteng Bentukan luarnya sama kayak gini, tapi yang isinya merah Nah, sedangkan kali ini menteng medan isinya tuh bukan merah Melainkan kuning kecoklatan dan agak transparan gitu deh Hampir mirip buah duku, tapi kalau ini isinya lebih lembek Untuk rasanya kayaknya nggak beda jauh sama menteng yang warna merah Jujur aku suka banget sih sesuka itu Karena dia rasanya asam, manis, super duper, seger banget Buah ini 1 kilonya 25 ribu Tapi karena tadi mama yang beli jadi 20 ribu Vlog Minggu Malam alias Malam Senin Kira-kira malam hari apa aja ya kegiatan yang aku lakuin? Mari kita simak Karena besoknya hari Senin otomatis sekolah kan Jadi abis maghrib gitu aku ngerapi-rapihin buku yang harus dibawa besok Bakal ada mapel simdik, siskom, dan PPKN Aku rapihin buku-bukunya, masukin tas Dan aku baru inget Oh iya ternyata pelajaran PPKN ada PR Jadinya buku PPKN aku keluarin lagi dan aku buka tugasnya Tugas kali ini menurut aku seru banget kayak mencari kata gitu Jadinya kayak main games Nah nanti kata yang udah ditemuin kita cari pengertiannya Abis itu dicatat di buku tulis Aku enjoy banget sih ngerjainnya Karena emang dasarnya aku suka main teka-tek yang kayak gini Abis itu aku juga suka nulis Setelah PRnya selesai dikerjain Aku tutup bukunya Aku beresin lagi masukin kertas Abis itu lanjut ngewibu Kalian ada yang nonton ini juga gak seru pol Abis nonton aku gabut banget Terus juga sedikit lapar Jadi bikin bihun deh Sebenernya mama siang bikin dan makannya juga bareng mama Ini kucing aku yang waktu itu dia udah agak gedean ya Oh iya guys ada yang salpok gak sama ini Seneng banget aku dikirimin ini dari Olay Thank you so much Olay Tapi jujur bingung sih mau dipake buat masak apa Waktu hari Senin hawanya dingin banget dari pagi Bikin pengen tarik selimut lagi Tapi inget harus berangkat sekolah Karena masih PTM Jadi mau gak mau harus paksain bangun Lawan rasa malesnya Setelah mandi aku disuruh mama buat minum yang anget-anget Ini teh manis mama yang buat Abis ngeteh aku rapi-rapi sedikit Dasi kerudung Nah abis itu baru deh berangkat Hari ini tuh pacara bendera Tapi gak ada sama sekali yang aku rekam Jadi videonya berlanjut setelah upacara Aku sama temen sebangku aku nonton Sambil nunggu guru dateng Nah kalo ini pas gurunya udah dateng Kita main game setanya jawab Gak lama setelah main game Sekitar jam 9.20 Bel istirahat pun berbunyi Kita ke kantin buat jajan Dan ini dia jajanan yang kita beli Skip setelah pulang sekolah Sebelum ke rumah Aku minta anter ke minimarket dulu Karena aku mau nyari bahan-bahan yang harus aku beli Untuk buat konten masak Aduh sorry ya kalo suara aku kali ini aneh Karena emang aku juga lagi kurang sehat Tenggorok kan lagi gak enak Jadi ngaruh ke suara Halo Jadi ini aku udah sampe rumah ya guys Tadi abis dari minimarket Aku sempet jajan es kelapa dulu Es kelapanya jual yang berbagai rasa Kali ini aku beli yang alpukat Seger banget sih parah Hari ini aku mau buat kue donat Siapkan wadah baskom yang agak besar Masukkan 300 gram tepung terigu 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan Dan 3 sendok makan susu bubuk putih Kemudian aduk rata Tambahkan 60 gram mentega Aduk hingga menyatu dengan bahan kering Setelah itu kita tambahkan 1 butir telur Aduk-aduk lagi sampe semua menyatu juga Lanjut masukkan air secara bertahap Sedikit demi sedikit Airnya air hangat ya Sambil diaduk juga Kalo udah mulai menggumpal-gumpal gitu Bisa sambil diadon dengan bantuan tangan Setelah adonan kalis Tutup baskom dengan kain Tunggu sekitar 1 jam Nanti dia bakal ngembang kayak gini Nah baru deh kita bentuk-bentuk Ini wadahnya aku ganti Jadi yang bulat dan sedikit lebih besar Dan mohon maaf aku tidak handal Dalam membentuk donat Jadi sebisa aku aja ya Nah ini semua udah dibentuk Jadinya lumayan banyak guys Kali ini aku gak mau goreng pake minyak Aku mau coba pake air fryer Setelah air fryer dipanaskan Masukkan donat-donat ke keranjang Lalu kita mulai proses menggoreng tanpa minyak Jangan lupa diatur suhu dan timernya Oh iya lupa kasih tau Air fryer ini dari Olay Kapasitasnya besar dan di bagian atas Terdapat daftar menu berdasarkan temperatur dan waktunya Dia juga lagi ngadain promo loh Di Shopee-nya Olay Yang aku cantumin di video Walaupun menggoreng tanpa minyak Tapi hasilnya tetep mateng Cakep kok Nih ya Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya renyah Dan rasanya gak berubah Tetep enak Dimakan langsung gini aja Udah enak Bisa juga ditambah gula halus Buat para pecinta coklat bisa juga dicelupin ke coklat leleh kayak gini Enak lagi tambah parutan keju Dari tadi aku udah ngiler banget pengen cobain Mari kita icip Eh sumpah loh ini enak banget Serius deh gak bohong Adonannya gurih gitu Hari minggu dari pagi aku sama mama udah main ke rumah mbah Buat sekedar nengokin dan ngobrol-ngobrol aja Karena namanya orang tua kan Kalau ditengokin pasti seneng Mumpung mamaku lagi libur juga Sambil nemenin ngobrol-ngobrol Aku minumin ini yang tadi beli di warung Ini gak di endorse ya Tapi kalau Cimori mau Ayo boleh kok Canda Pas siangan Sekitar jam 10 Kita mau makan Lontong sayur Ini mamaku siang tadi pagi beli Tapi ayam gorengnya Dari mbah yang masang Enak banget guys Sumpah cocok Abis makan aku minta anterin om aku Ke Grapari Buat ngurus kartu Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan hujan Jadi kita sempet neduh dulu sebentar Hujan reda kita lanjut jalan Langitnya bagus banget Ayo Mana nih orang depo Kenal gak tempat ini Aku tuh mau ke Grapari ITC Depok Buat urus kartu Di upgrade dari 3G ke 4G Iya emang aku udah telat banget jauh Pulangnya jalan-jalan sebentar Kedalam ITC Sekedar cuci mata aja sih Gak beli apa-apa Gak lama-lama juga Abis itu kita ke parkiran Dan pulang Mau buat makan siang Ini indomie goreng rasa iga penyet Mie-nya direbus dulu Jangan lupa remahannya juga ikut Siapin wadah Aku pake mangkok Tuangin bumbu mie-nya Semua-muanya Ya plastiknya jangan Abis itu pecahin satu butir telur Ini putih telurnya diminta Mama aku sedikit Buat masker Jadi ada lobang diatasnya Terus abis itu Sisa telurnya disuruh dimasak Yaudah aku buat bikin ini aja Diaduk-aduk Sampai rata ya Bumbu mie yang tadi Sama telurnya Abis itu kita cek-cek Mie rebusnya Kalau udah matang Angkat Masukin deh ke mangkok Kocokan telur Dan bumbu mie yang tadi Aduk-aduk sebentar Sampai mie-nya terlumuri Sama telur Lalu siapkan wajan Penggorengan Teflon Atau apalah yang buat goreng Kasih sedikit minyak Tunggu panas Baru tuangin Kalau udah bisa dibalik Ya dibalik Hati-hati berantakan Aku pas bikin ini Agak heboh juga soalnya Nah ini udah mateng Aku juga udah ngambil nasi Terus aku mau makan ini Ditambah pake capcai Sayur capcainya ini beli Jadi aku gak ada video masaknya Jangan lupa makan sayur ya Kalian ada yang inget minuman top ice? Dulu waktu SD aku sering banget Jajan minuman ini Harganya seribuan Sekarang gak tau berapa Dan aku juga udah jarang nemu Jadi kali ini mau bikin sendiri Gak bikin bubuknya sih Cuma nyeduh aja Es batunya dihancurin dulu Ini aku getok-getok aja Sampai dia jadi kecil-kecil Ukurannya gak bakal beraturan sih Ada yang kecil Ada yang gede Biar sensasinya kayak jajan di warung-warung gitu Gak pake blender Abis itu aku siapin plastik yang khusus buat es Masukin bubuk top ice-nya Terus aku kasih air sedikit Ada juga yang suka gak dikasih air Sesuai selera aja Kocok sampe bubuk top ice-nya larut Abis itu kasihin es batu yang banyak Ya dulu kalo jajan Pasti minta es batunya yang banyak kan Sama ibunya Selalu deh pasti Gak mungkin gak minta banyakin es Abis itu diiket ya Dulu ini aku gak bisa banget Mikat ginian Tapi sekarang so easy Gaya banget Emang udah cocok jadi tukang es dah Nah kan jadinya kayak gini Nanti pas makannya Dimakan dari ujungnya gitu Kayak es mambo Eh makan apa minum ya Pokoknya yang masa kecilnya jajan ini Pasti bahagia Oh iya favorit kalian yang rasa apa? Buah ini bentuknya mirip alpuka Tapi warna oranye Dan isinya kayak ubi rebus Namanya buah alkesa Ada juga yang nyebutnya campoleh Tapi kalo keluarga aku Biasanya nyebut ini buah jigong Karena kalo kita makan ini Jadi kayak nempel-nempel di gigi gitu Mirip Agak jorok sih Tapi ya emang bener kayak gitu Menurutku buah ini terlalu legit gitu Jadi kayak agak susah Pas nelernya seret Makannya kali ini bakal aku olah Pengen dibikin jadi cendol Pertama buahnya di blender dulu Pake 150 ml air Masukin 1 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung maizena Dan setengah sendok makan tepung tapioca Aku kasih gula juga Biar cendolnya manis Kemudian aduk rata Dan dimasak Aduk sampe mengental Selanjutnya Siapin baskom Diisi air dingin Air putih mateng Pake es batu Terus dicetak-cetak deh Cendolnya Lebih bagus lagi Pake saringan yang bolongannya Agak gede sih ya guys Biar lebih cepet Tapi saringan yang aku punya Lagi kotor Jadi aku pake plastik aja Nanti kalo udah menggumpal-gumpal gini Tandanya udah jadi Tinggal diracik di gelas Pake kuahnya Eh kuah bukan sih Namanya kalo minuman Ya intinya yang cairannya itulah Yang bisa diminum Ini aku pakenya Air gula merah Yang direbusnya pake pandan Tambah air rebusan santan yang gurih Kasih es batu dong Jangan lupa Yaudah deh Udah jadi nih Tinggal diaduk-aduk Biar manis Dan dinginnya merata Tapi jangan diaduk doang Minum juga Enak guys Yang blueberry enak banget Setuju sih Aku juga suka minuman rasa blueberry Tapi sayangnya Pas tadi aku ke warung Top ice blueberry Lagi kosong Aku malah beli ini Pop ice rasa permen karet Maksud aku Seenggaknya sama gitu Warnanya biru-biru Maaf ya guys Yaudah lah yuk Langsung aja kita seduh Tips biar bubuknya Nggak gumpal-gumpal Pertama seduhnya Pake sedikit aja dulu Airnya Pake air suhu normal aja Nggak apa-apa Terus diratain Sampai bener-bener rata Dikocok Lanjut baru tambahin air Sebanyak yang kalian mau Dan es batu juga Sepuas-puasnya Oh iya es yang kali ini aku buat Bukan es kocok yang kayak kemarin Kali ini aku buat Yang cara minumnya Pake sedotan Karena kalo pop ice itu kan Lebih manis ya Bubuknya lebih banyak Ini aja airnya Aku tambah lagi Sampai rasanya Udah pas di lidah aku Siapa disini yang favoritnya Pop ice rasa permen karet Komen ya Selanjutnya kita seduh Apa lagi Halo Temenin aku ke minimarket Yuk Karena aku lagi Penasaran banget Sama cemilan popcorn instant Yang waktu itu pernah viral Karena cara penyajiannya Yang simple banget Aku cari di minimarket Deket rumah Dan langsung ketemu Yap Ini dia Garuda Okon Sampai rumah Nggak perlu pake mikir lagi Langsung aja mau aku olah Karena seperti yang tadi aku bilang Ini cara penyajiannya Gampang banget Langsung tuangin aja Ke wajan Nggak perlu pake mentega lagi Lalu tutup Dan nyalakan kompor Apinya kecil aja Nanti dia bakal bunyi Peletak-pletok gitu Nah kan Kalau bunyi peletak-pletoknya udah mulai hilang Boleh dibuka Tutup wajannya Dan diangkat popcornnya Lanjut aku mau buat toppingnya Pake 5 sendok makan gula pasir Aku kasih pasta pandan Dan sedikit air Lalu dimasak Sampai mendidih Nah kalau udah jadi kayak gini Tuangin popcorn yang tadi udah diangkar Kemudian diaduk-aduk Sampai popcornnya terlumuri Sama gula pandan Nanti popcornnya jadi ijo-ijo Nah hasilnya Ini dia Popcorn pandannya udah jadi Hasil warnanya cantik banget Dan rasanya manis gurih Waduh 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 Pagi-pagi mamaku udah bikin ginian Keliatannya enak banget nih Gimana gak jadi semangat Kalian pasti udah tau kan ini apa Iya ini tempe mendoan Tempe yang ditepungin Terus tepungnya masih kenyal-kenyal gitu Bahkan ada yang masih setengah mateng Paling enak dimakan pas baru mateng Masih anget Kayak sekarang ini nih Baru mateng baru diangkat Cocolannya pake sambal kecap Bikinnya gampang Tinggal ulek cabai sama bawang Terus ditambah kecap dicampur Dimakannya pake sambal kacang juga enak Atau bahkan cukup ceplus cabai rawit ijo aja Beuh udah mantap Bikin seblak ceker kak Jujur aku gak jago bikin seblak sih Tapi apa salahnya kita coba Yuk kita buat seblak ceker Asik Maap-maap nih kalo bumbunya salah Atau gak lengkap Cuma pake yang seadanya aja di rumah soalnya Ini bumbunya dihalusin dulu Aku ulek Bisa juga di blender Setelah itu ditumis sampe harum Dan sedikit berubah warna Lalu pecahkan dua butir telur atau sesuai selera kalian Terus diorak-arik deh Selanjutnya disini aku kasih sosis yang udah diiris Kalian juga boleh tambah topping yang lainnya juga Terus kasih air sesuai selera kalian Mau jadinya seblak kering atau seblak yang berkuah Karena aku pengen seblak yang kuahnya gak terlalu banyak Hampir kering Jadi airnya sedikit aja Barusan aku kasih irisan sayur kol Terus ini kerupuk dan makronnya udah direbus Udah ditirisin juga dari tadi Makannya mereka nempel-nempel gitu Aku kasih bubuk kaldu ayam dan bubuk cabai Dan masukin bintang utamanya Ini aku minta punya mamaku sih guys Ceker yang udah diungkep ada di kulkas Katanya kalau aku mau pake ya boleh pake aja Kalian bisa pake ceker rebus aja ya guys Masih putih gitu gak apa-apa Aku tambahin cesim sama daun bawang juga Biar ada ijo-ijo nya Dan tararara udah jadi guys Walaupun kayak kematangan hampir jadi kayak bubur Tapi sumpah ini hasilnya enak banget Aku suka yang kayak gini Minumnya pake teh jus gula batu besti Udah cocok banget Sangat mantap guys Yuhuu Hari Senin kemarin itu seru banget Karena sekolahku libur dan mau main ke rumah besti Ini barang-barang yang mau aku bawa kesana Segala ada cetakan kue Karena kita mau masak-masak Capioca sama bumbu-bumbu pedes juga aku bawa Udah kayak mau piknik nih ya guys Mau barang yang mau aku bawa Aku masukin dulu ke tar Aku pake tote bag yang biasa aku bawa ke sekolah Karena simpel dan kapasitasnya lumayan banyak Setelah semuanya rapi Dan akunya juga udah siap Langsung aja deh aku berangkat Aku berangkat naik motor Nyamper ke rumah temen aku dulu Habis itu aku sama temen yang aku samper ini Jalan ke rumah temen aku yang satunya lagi Jadi kita main bertiga gitu guys Paham kan? Nah ini pas udah sampe di tempat tujuan Rumah temen aku Kita masuk setelah dipersilahkan masuk Harus tetep sopan ya guys Sekalipun sama besti yang udah deket banget Jadi temen aku yang punya rumah ini Dia tuh lagi sendiri di rumah Makanya kita main ini Sekalian nemenin dia juga Ya walaupun dia udah terbiasa sendirian sih Di rumah orang tuanya kerja dan adanya sekolah Nah gak lama setelah kita ngobrol-ngobrol Langsung nih kita ke puncak acaranya Dari awal kita ngerencanain main Emang pengen masak-masak Kita mau menimbun lemak bersama Kali ini kita bikin cilor Brownies sama seblak aci yang waktu itu viral Tapi yang ke video cuma proses pembuatan Dan makan cilornya aja nih Yang lainnya tetep dibikin Tapi kita sambil nonton gitu kan Jadinya keasikan dan lupa videoin Gak apa-apa ya Yang penting kan tau intinya Aku ngapain aja Pokoknya Senin kali ini Kita seru-seruan aja deh Sebelum Senin depan 14 Maret Kita bakal PTS Makasih ya yang udah nonton Dan nemenin kita main Dadah